Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama Miko Service 1802 Channel berbagi ilmu, berbagi cara, berbagi trik Memperbaiki barang-barang elektronik Yang rusak yang ada di sekitarnya sahabat-sahabat semuanya Gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat Selalu dilanjakan tersekinya oleh Allah SWT Amin Pada kesempatan kali ini Miko Service akan berbagi ilmu, berbagi cara, berbagi trik Memperbaiki LG SatStar Ini receivernya Receiver LG SatStar ini kata yang punya itu awal rusaknya itu on Sininya itu on terus Terus kata yang punya dibawa ke tukang service Lainnya selainnya Miko Service Itu sekitar di tempatnya tukang service tersebut kurang lebih hampir 3 bulan Terus setelah diambil Dicolokkan sama yang punya receiver ini jadi mati total Sebelum kita bongkar sebelum kita cek receiver LG SatStar ini Apabila video belajar kali ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya Miko Service Miko Service Mohon bantuannya dengan tekan like, subscribe, dan share ke sahabat-sahabat lainnya Supaya ilmu yang sedikit dan yang sederhana ini bermanfaat juga untuk sahabat-sahabat lainnya Jangan lupa juga Lonceng notifikasinya dinyalain supaya sahabat-sahabat semuanya bisa langsung mendapatkan ilmu yang terbaru dari Miko Service 1802 Sebelum kita cek, sebelum kita bongkar receiver ini Kita colokkan dulu, kita coba dulu Apakah benar ini receivernya mati total Bismillahirrahmanirrahim Kita lihat saklannya sudah on Ini sudah on Kita tunggu Ya Nggak ada di displaynya, nggak ada lampu satupun yang nyala Biasanya kalau L receiver itu On, on besar Terus on kecil Terus setar keluar angka channel terakhir yang ada di receiver ini Akan tetapi receiver ini Benar-benar tidak hidup Atau mati total Supaya lebih yakin Kita Kasih lampu dulu Ditakutkan Sahabat-sahabat semuanya Ada yang mengira Mungkin itu colok Stop kontaknya tidak terakhiri Arus Ini Biasa sahabat-sahabat lihat semuanya Lampunya nyala Berarti Stop kontak ini terakhiri arus Atau ada Strumnya Terus langkah selanjutnya Kita bongkar aja receivernya Kita cek dulu Kita bongkar receiver LG satnya dulu Setelah Receiver LG satnya Sudah Terbongkar Kayak gini Selanjutnya Kita cek aja Fisik dari elko Dan komponen-komponen lainnya Siapa tahu Ada yang sudah Rusak Biasanya itu Elko-nya itu Kembung Atau Bagian bawahnya itu Sudah copot Kayak gini Misalnya Ini Juga Elko receiver Yang bagian bawahnya itu Sudah copot Tuh Kita Cek-cek dulu Rabar-rabar dulu Atasnya Siapa tahu ada Yang sudah Hamil Atau sudah Kembung Setelah Setelah Kita amati Ternyata masih Aman semuanya Tidak ada yang Kembung Tidak ada yang Hamil Kita Cepet aja Regulatornya Atau PSO-nya Kita lihat-lihat dulu Loh Ini kok 250V Berapa Mikro ini Sahabat-sahabat Semuanya Loh Ini kok 10 Mikro 250V Salah ini Mungkin Elko ini Yang diganti Sama Tuser Lainnya Kita Copot dulu Elko-nya Kita Cek Apakah Benar ini 10 Mikro 250V Ya Beneran Ini Elko 10 Mikro 250V Yang Seharusnya Itu 1000 Mikro 16V Aduh Rungkat Kalau Kayak Gini Kita Ganti Sama 1000 Mikro 16V Kita Cari Dulu Elko-nya Yang 1000 Mikro 16V Ini Dia Elko 1000 Mikro 16V Ini Elko Yang 10 Mikro 250V Kita Enggak Usah Pakai Dulu Ini Kita Taruh Sini Aja Dulu Kita Pasang Elko Yang 1000 Mikro 16V Siapa Setelah Setelah Elko 1000 Mikro 16V Ini Kita Pasang Yang Tadinya Receiver Ini Yang Sebelum Dibawa Ke Tuser Sebelum Mikro Service Rusak Nya Modo On Bisa Langsung Setar Ini Elko 1000 Mikro 16V Sudah Kita Pasang Selanjutnya Kita Langsung Coba Aja Ke Receiver Ke Receiver Kita Langsung Coba Colokan Ke Listrik Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah On Kita Tunggu Beberapa Saat Mudah Mudahan Angka Channelnya Bisa Mau Keluar Alhamdulillah Ngirobil Alamin Angka Channel Terakhir Sudah Keluar 002 Ini Tandanya Receiver Ini Sudah Mau Setar Lagi Terima Kasih Kepada Sahabat Sahabat Mikro Service Yang Sudah Berkenan Meluangkan Waktunya Untuk Belajar Kali Ini Yaitu Belajar Memperbaiki Receiver LG Sat Star Yang Rusaknya Itu Kata Yang Punya Sebelum Dibawa Ketuser Yang Nekat Rusaknya Modo On Terus Terus Setelah Beberapa Bulan Tidak Ada Kabar Diambil Terus Dicolokan Ke Listrik Konsumennya Jadi Mati Total Terus Dibawa Ke Mikro Service Mikro Service Cek Ternyata Elko Yang Seharusnya 1000 Mikro Diganti Sama Tuser Yang Nekat Itu 10 Mikro 250 Volt Apabila Video Belajar Kali Ini Bermanfaat Untuk Sahabat Sahabat Semuanya Mikro Service Mohon Bantu Dengan Tekan Like Subscribe Dan Share Ke Sahabat Sahabat Lainnya Supaya Ilmu Yang Sedikit Dan Yang Seterana Ini Bermanfaat Untuk Sahabat Sahabat Lainnya Jangan Lupa Lonceng Notifikasinya Juga Diaktifin Supaya Sahabat Sahabat Langsung Dapat Ilmu Yang Baru Dari Mikro Service Apabila Dalam Penjelasan Di Video Belajar Kali Ini Ada Kata Kata Yang Kurang Jelas Ada Kata Kata Yang Kurang Soban Sekian Video Belajar Kali Ini Sampai Ketemu Di Video Belajar Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mantap